Oke baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh suratnya terdengar mohon konfirmasi dengar berapa Oke sip baik eh hari ini kita lanjutin materi ya untuk e-health berbasis IOT nya hari ini materinya tentang wireless disini kita bicara wireless telemedicine system deployment nya karena kita bicara nanti eh sebenarnya saya yakin juga sudah sudah familiar ya dengan dengan teknologi ini ya ini saya mungkin memberikan arahan memberikan masukan terus kemudian kira-kira apa yang nanti bisa kita perbuat di apa namanya di sistemnya gitu ya nah eh kemarin nilai UTS juga sudah saya saya submit mungkin saya nggak tahu nih ada beberapa yang tidak mengisi jawaban nah jadi kalau tidak ngisi jawaban kan saya bingung mau kasih nilainya gimana gitu ya nah harusnya sih ya isi aja gitu seperti apapun pemampuan Anda ya isi dulu jangan kosong banget gitu ya nah tapi udah sudah terjadi nggak apa-apa penyesalan penyesalan datangnya terakhir kalau datangnya di awal itu itu registrasi namanya oke kita lanjut ke materi dulu oke saya share dulu oke ya sudah terlihat semua oke ya saya aktifin barangkali nanti ada yang chat kan biar saya juga bisa lihat oke kita bicara wireless telemedicine system deployment dimana disini intinya adalah bagaimana kita menggunakan wireless ini sebagai salah satu data yang digunakan untuk mensupport telemedicine dimana disini nanti mungkin saya yakin karena kalian sudah belajar jaringan komputer saya yakin juga sudah sudah familiar dengan wireless ini karena ada beberapa nanti juga kita bahas tentang materi OSI sebagainya gitu ya oke langsung dari hari ini kayaknya nggak panjang sih nah kita bicara future challenge-nya seperti apa gitu ya jadi dalam hal ini bagaimana yang meyakinkan bahwa teknologi ini kalau sudah bicaranya wireless kita harus menjamin bahwa datanya ini secure kalaupun datanya tercapture sama orang atau sama orang yang tidak berhak maka kita harus meyakinkan bahwa data tersebut tidak bisa dibuka dalam arti bukan tidak bisa dibuka dibuka bisa cuma mungkin memerlukan effort yang cukup tinggi karena datanya kita encrypt misalkan beberapa challenge untuk anda ke depannya bagaimana membuat sebuah sistem yang berkaitan dengan kesehatan dan ini adalah bagaimana data tersebut secure kenapa dibilang tidak secure nah karena so far selama ini ada perangkat-perangkat IoT yang sudah ada di apa namanya di pasaran atau sudah beredar nah ini beberapa memiliki kelemahan bisa di capture datanya terus kemudian datanya masih modelnya plain text sehingga bisa dilihat dengan mudah isinya apa bahkan mungkin yang ditakutkan adalah dilakukan manipulasi kalau yang sakit dibilang sembuh mungkin senang-senang aja tapi ya kan gak lucu juga gitu mau lagi sakit gitu kan atau kebalikannya yang sehat dibikin sakit nah ini biasanya untuk tujuan finansial biasanya apakah itu nanti claim ke asuransi dan sebagainya beberapa tantangannya seperti itu kemudian nanti salah satu kendala berikutnya adalah kalau sudah bicaranya IoT berarti kita akan butuh sebuah power nah dimana power ini nanti eh apa namanya diharapkan bisa lifetime nya cukup lama tapi cukup lama gimana Pak ya artinya misalkan peralatan IoT yang nanti digunakan di dunia medis ini tidak perlu kita casseh gitu kan ataupun kalaupun di casse itu minimal 6 bulan sekali ngecasnya nah itu kan akan seru sehingga gimana caranya membuat sebuah perangkat kalau udah bicaranya IoT ini biasanya membuat perangkat yang low energy nah terus kemudian data yang dikirimkan juga tidak terlalu mengkonsumsi apa namanya power yang cukup banyak nah jadi ini ini beberapa permasalahan dan IoT sendiri memiliki eh apa namanya fitur data yang sangat cepat sehingga kalau datanya terlalu besar atau terlalu banyak nah ini jadi eh agak sedikit kerepotan gitu ya ini yang pernah kita saya kita saya saya coba sendiri juga seperti itu oke nah permasalahannya bukan permasalahan kegiatan yang terjadi saat ini biasanya komunikasi antar PC kita selalu bicara menggunakan sebuah media komunikasi gitu ya misalkan disini PC to PC menggunakan network interface card terus kemudian dikombinasikan dengan apakah itu kabel apakah itu wireless ini adalah eh metode yang saat ini sudah sudah umum atau yang memang terjadi di kita gitu ya gimana Pak nanti kalau komunikasinya tidak lagi menggunakan kabel atau tidak lagi menggunakan wireless maksudnya gimana Pak kalau nggak pakai wireless pakai telepati kan jadi eh pasien datang ke dokter itu nggak perlu pakai media apapun dokter sudah tahu bahwa waduh anda sakit ya sakitnya ini 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 itu dukun Pak jenis tapi ya beda ceritanya gitu ya yang jelas saat ini komunikasi yang dilakukan atau komunikasi menggunakan media wireless atau menggunakan media kabel mungkin kedepannya dengan media sonar karena mundur dalam air mungkin ya tidak hanya kapal selam saja mungkin yang bisa menggunakan teknologi sonar ataupun ikan lumba-lumba ataupun ikan paus menggunakan teknologi sonar bisa bisa gunakan juga untuk bagaimana berkomunikasi data di air misalkan seperti itu jadi ya ngomong bawah air ngomong kapal selam jadi kurut berduka buat barangkali ada kalian yang rekan-rekan ataupun saudaranya yang sedang bertugas di KRI kapal selam yang sedang subseng kemarin ya oke eh eh lanjutin TRI ini nggak nggak terlalu banyak sih oke ini saya yakin juga sudah hatam ya sudah hatam sudah apa namanya eh anda miliki anda kuasai ya dimana disini di OC layer ada 7 level 7 layer yang di apa namanya yang kita gunakan untuk memilah-milah bagaimana sebuah komunikasi itu terjadi ya dimana dari layer paling bawah kita bicara eh physical layer dimana physical layer inilah yang terpenting mengkomunikasikan data dari satu titik ke titik yang lain gunakan media apa disini eh ditentukan kalau menggunakan medianya kabel misalkan mekanismenya harus seperti ini dan menggunakan wireless mekanismenya seperti ini kita menggunakan fiber juga mekanismenya harus seperti ini dan eh layer berikutnya ada layer data link dimana layer data link ini biasanya dia akan bicara eh eh error detection flow control nah disini eh sangat berkaitan dengan urusannya di physical layernya ya jadi kayak tadi disebutkan kalau menggunakan wireless maka eh apa namanya yang akan digunakan adalah bagaimana mekanisme flow control ataupun error detection pada saat kita mengirimkan sebuah gelombang radio bukan seperti itu terus kemudian jika menggunakan kabel maka error deteksi ini adalah bagaimana untuk mendeteksi eh sinyal eh arus listrik sinyal untuk menjenerate eh apa namanya gelombang ya 0101 nya gitu ya dan juga pada saat kita bicara penggunaan fiber sampai kebawah error detection sama flow controlnya bagaimana untuk menyatakan 0101 dalam bentuk cahaya next diatasnya ada network layer dimana network layer ini layer 3 dimana layer 3 ini bicaranya adalah penentuan jalur atau network addressing ya pemberian sebuah IP baik itu nanti urusannya penentuan jalur mana yang akan digunakan untuk mencari jalur terbaik atau jalur tercepat ya sebuah data yang masuk yang lewat dari sebuah router misalkan di sini di sini apa namanya dia akan bisa mengetahui jika saya mau kesana jalur tercepatnya lewat mana di layer network ini hanya bicara IP jalan hal ini dari source to destination dia akan lihat terus kemudian dia juga akan menentukan jalur terbaiknya atau jalur tercepatnya untuk menuju ke destination ini seperti apa oke mudah-mudahan suara saya masih terdengar dengan baik karena saya tadi ada warning oke next lanjut di layer berikutnya ada layer transport layer ini end-to-end error control dimana layer ini hanya bekerja dalam dua mode TCP ataupun UDP kalau TCP berarti reliable UDP unreliable TCP dibilang reliable karena data yang dikirimkan dari source menuju destination akan dipastikan dengan keberadaannya jadi pada saat paket data dikirimkan dia akan dijamin bahwa paket tersebut nyampe atau tidak sehingga kalau dia nyampe oke data berikutnya akan dikirimkan jika paket tersebut tidak nyampe paket tersebut akan dikirim kembali oleh si pengirim atau RSI source-nya untuk mencapai destination sehingga dengan menggunakan protokol transport layer yang menggunakan protokol TCP maka jaminan data untuk mencapai tujuannya jadi lebih jadi lebih reliable jadi lebih terjamin sedangkan kalau pakai UDP ini perbedaannya apa namanya pertama dia tidak reliable yang kedua tetapi dia memiliki kecepatan yang sangat tinggi nah kecepatannya kenapa karena paket data dikirimkan dia tidak ada jaminan nyampe tapi karena header-headernya juga sangat cukup kecil biasanya orang menggunakan UDP ini karena kebutuhan keperluan kecepatan pengiriman data tapi ya tadi dia tidak dijamin bahwa paket datanya akan nyampe atau tidak nyampe mereka tidak tahu bodo amat yang penting kirim paket UDP ini banyak digunakan untuk saat ini biasanya kalau anda biasa bermain games nah ini biasanya paket UDP ini digunakan untuk real-time online games sehingga banyak orang masih apa banyak orang senang dengan aplikasi game online yang real-time karena tingkat kecepatannya tapi giliran misalkan bandwidth internet ataupun bandwidth yang network yang ada di destination-nya sedang jelek maka biasanya akan ngomel-ngomel ngomel-ngomelnya kenapa? wah ini ngelag istilah ngelag ini karena paket UDP yang dikirimkan oleh si source-nya atau si server-nya itu tidak masuk secara kontinu sehingga seolah-olah apa nge-freeze ya atau seolah-olah karakter yang kita sedang mainkan ini dia berhenti sehingga apa namanya perkesan dia tidak berjalan dengan baik tapi ya di sini ada kelebihannya adalah dia sangat cepat oke jadi yang biasa main online pasti udah ngerti kenapa mudah-mudahan bisa mengerti karena ada bug apa namanya kesannya nge-freeze padahal itu bukan bug tapi karena memang paket data yang dikirimkan dari server menuju destination-nya dari source menuju destination-nya itu tidak tidak nyampe sehingga data tersebut tidak tidak ada di PC ataupun laptop kita ataupun di smartphone kita oke next di atas paling atas lagi sudah layer upper-nya ini kita bicara session layer dimana session ini kita bicara authentication permission sama session restoration jadi gampangnya misalkan pada saat anda melakukan sebuah login di sebuah sistem sistem website ya pasti nanti ada istilah yang session timeout nah ini untuk menjamin atau memastikan bahwa komunikasi sedang terjadi atau disini adalah untuk mengautentifikasi permission sama session restoration-nya jadi nah kemudian di atasnya kembali ini ada layer presentation dimana disini kita melakukan enkripsi ataupun kompresi enkripsinya tujuannya untuk agar paket yang dikirimkan itu tidak dengan mudah dibuka atau dibaca meskipun juga sebenarnya masih bisa dibaca hanya tinggal kita melakukan inskripsinya seperti apa next lagi yang paling atas sendiri ada layer yang paling sering langsung kita gunakan atau user interface-nya sehingga misalkan kalau anda mengirim sebuah email nah pasti ini ya paket layer inilah yang akan anda di layer inilah di layer inilah anda akan berhubungan langsung dengan OSI modelnya sehingga paket informasinya seperti apa ini masuk ke layer aplikasi oke saya rasa ini saya hanya ceritakan sekilas saja karena saya yakin anda sudah mendapatkan materi jaringan komputer ya dari dan disini bisa bisa kembali untuk mengingat seperti apa OSI model karena selain itu selain OSI model ada TCP IP model dimana itu hanya terdiri dari empat apa namanya empat layer layer paling bawah adalah layer aplikasi kemudian apa namanya layer transport dan kemudian sorry layer aplikasi layer internet layer transport dan kemudian layer application physical layer NITA application transport internet network nah next pada saat kita melakukan sebuah deploy deploy sebuah sistem kita harus tahu dulu lingkungan jadi disini yang disebut dengan site survey adalah untuk mengetahui untuk mengukur kualitas sinyal khususnya sinyal wireless yang akan digunakan di lokasi tersebut jadi kita harus melihat terlebih dahulu studi kasus dari misalkan jangkauannya seperti apa kapasitas yang diperlukan seperti apa ada interference ataupun tidak ada physical obstacle atau tidak jadi disini pada saat kita akan memasang sebuah perangkat wireless saya yakin mungkin secara tidak langsung kita harus tahu dulu seperti apa misalkan gini misalkan di rumah kalian akan dipasang let's say kita ngomong Indy Home Indy Home wireless routernya akan diletakkan dimana nih untuk mempertimbangkan hal tersebut kita harus tahu dulu ruangan atau rumah kita seperti apa kemudian ini supaya bisa apa namanya terjangkau oleh siapapun ini nanti kita akan letakkan dimana karena gak mungkin juga saya letakkan di ruang tamu sedangkan kamar saya berada di ujung jauhnya hampir sekitar 10 atau 15 meter dan terhalang beberapa tembok nah ini kan jadi kita harus menentukan titik-titik apa namanya yang memungkinkan terjadinya blank spot sehingga harapannya dengan satu device saja sudah meng-cover seluruh area yang ada di apa namanya yang ada di lingkungan kita jadi harapannya kita bisa melihat segala sesuatunya jadi disini disebutkan faktor utama yang dipelajari adalah coverage-nya kita juga harus tahu dulu perangkat warus yang kita pasang ini dia bentuknya seperti apa omni bidirectional ataupun yang lainnya gitu ya nah ini jadi ini kebutuhannya bisa kita lihat apa namanya seperti apa oke kemudian physical obstacle-nya ya tadi apakah terhalang tembok atau tidak karena frekuensi yang digunakan ini adalah 2,4G ataupun 5G ya jadi untuk wireless apa namanya network kita bicara 2,4MHz apa 3MHz atau 5MHz dimana semakin besar pasti gelombangnya jadi lebih pendek nah begitu lebih pendek maka begitu nabrak tembok jika panjang gelombangnya melebihi dari apa namanya temboknya maka dia masih bisa nembus tapi kalau itu ternyata temboknya lebih tebal dari panjang gelombangnya maka signalnya akan terdistorsi atau ter apa namanya terputus ya seperti itu jadi disini yang harus kita perhatikan dengan baik belum lagi nanti Pak kalau gitu dipasang di tengah rumah pak ya oke tengah rumahnya seperti apa kan gak mungkin juga digantung di tengah tengah rumah gitu ya kan artinya pasti kita letakannya entah itu di plafon ataupun itu di tembok ya jadi kita pertimbangkan belum lagi nanti kita harus mempertimbangkan kembali biasanya wire resultor yang diberikan oleh provider untuk dipasang di kita biasanya ada dua buah antena nah antena ini ya bisa kita gunakan fungsinya apa namanya nanti kita pasang bahkan extension ya extension antenanya untuk lebih memberikan kapasitas yang lebih tinggi oke lanjut nah ini kita bicara standalone ad-hoc versus central coordinate network ini gampangnya bicara apa namanya bagaimana kita buat sebuah standalone ad-hoc ataupun yang sentral disini kita bicara bagaimana yang penting jika kita akan membuat sebuah apa namanya sebuah perangkat di body area network atau perangkat yang kita pasang di pakaian misalkan di seputar tubuh kita berarti harapannya dia bisa memancarkan informasi ke sebuah sumber network tertentu nah tau kalaupun kedepannya memang bisa kita bikin walaupun ini bisa gak Pak kita apa namanya kita simpan dulu datanya terus baru kemudian nanti kita kirimkan pada saat apa namanya dapat ketuk bisa saja nanti tinggal nanti bagaimana urusannya bagaimana menyimpan datanya jadi seperti saya bilang di awal kalau sudah bikin yang seperti ini banyak hal yang harus kita pikirkan apakah komunikasinya langsung terjadi kalau misalkan komunikasi berarti ada hal yang harus dipikirkan adalah bagaimana hemat energinya hemat energinya supaya perangkat IOT nya yang selalu berkomunikasi dengan sebuah server misalkan tidak habis baterai misalkan seperti itu atau misalkan oh Pak saya gak ngirim gak langsung dikirim Pak tapi disimpan nah disimpan berarti kan kita harus ada media penyimpanan lain gitu ya sekarang apa namanya MMC card dan sebagainya ukuran dia kecil-kecil dan bisa kapasitasnya besar berarti itu bisa kita gunakan Pak oke bisa saya tinggal bagaimana caranya IOT kita menyimpan data dan mengirimkan apa mencapture data dan kemudian mengirimkan ke dalam media penyimpanan tersebut untuk selanjutnya dikirimkan ke apa namanya perangkat yang lain nah ini urusannya seperti itu atau dengan sistem ad-hoc tadi berarti seolah-olah masing-masing body area akan saling berkomunikasi untuk kemudian membantu yang lain untuk saling berkomunikasi ke servernya ini ini cerita bagaimana kita melancang atau membuat sebuah sistem body area network yang terintegrasi dengan baik oke nah ini ada sebuah video silahkan dilihat karena ini ada beberapa tricks juga yang bagus untuk kalian untuk kalian kalau apa namanya memasang sebuah perangkat wireless seperti ini seperti apa silahkan terima kasih 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 One thing you definitely want to do Is put your router near the center of your house Because it broadcasts the signal out in equal strength In all directions So you want it out and open, like if it's in a closet The walls of the closet are going to absorb and block some of the signal A good way to think about it is just use line of sight From whatever position you can see the furthest in your house And you can see the most number of different rooms That's probably a good place to put your router You also really want to lift your router up off the ground Because the signals can't penetrate some of the materials That make up floors like metal or concrete or cement And also the way most routers are designed And they broadcast the waves slightly downwards So that way you're projecting less of it down into your basement for no reason A lot of other electronics can interfere with the router's signal Things like TVs, computers, microwaves Pretty much anything that has a motor inside it So you want to keep the router away from other electronics Most routers have two antennas on them And ideally you can position one of them vertically and one horizontally Devices work best when their internal antenna is parallel with the routers And so most antennas inside laptops are horizontal But if you're using a mobile device or a tablet Totally depends on how you're holding it So that way if you have one horizontal and one vertical You have the highest chance of having a parallel match with antennas If you find that your network isn't working well You can just go around and measure your signal strength So there's a lot of different apps that you can download on your phone You could create a rough map and figure out what you need to do to fix it Okay, today mudah-mudahan ada beberapa trick yang bisa Apa namanya? Jadi masukkan buat Anda Jadi misalkan tadi bagaimana penempatannya Terus kemudian bagaimana Antenanya Yang kalau umumnya dikasih dua Berarti ada yang satu horizontal dan yang satu yang dibikin Atau sekarang juga sudah mulai banyak Wi-Fi extender, jadi harganya pun sangat terjangkau dengan harga Rp. 100.000-Rp. 200.000 atau Rp. 300.000, kita bisa penguat sinyal Wi-Fi, sehingga seluruh area di dalam rumah bisa ter-cover dengan baik. Karena hal itu membantu kita untuk penempatan sebuah Wi-Fi yang jauh lebih baik lagi. Contoh, misalkan saya di rumah ini, kadang-kadang kalau mobil sudah keluar dari garasi, sinyalnya agak jelek. Maka saya pasang Wi-Fi extender di sekitar ruang tamu, sehingga sampai di depan di teras atau di halaman itu, sinyalnya masih ada. Karena pada saat mobil sudah di depan rumah, ternyata ada update yang harus saya update di perangkat mobile di mobil saya. Sehingga saya harus mengupdate misalkan Google Map yang tersimpan di dalam perangkat kendaraan. Jadi, update untuk bisa lebih baik. Nah, itu contoh test case untuk bagaimana penggunaan Wi-Fi-nya bisa lebih baik. Jadi, tidak ada istilah kalau misalkan, aduh sinyal Wi-Fi-nya kurang bagus, Pak, di kita, karena terlalu jauh dari per. Ya, itu masih bisa ada solusi. Tadi, apakah memang antenanya yang Anda akan mainkan atau antenanya Anda pasang extender atau Anda pasang extender Wi-Fi-nya langsung. Sehingga sinyalnya dapat akan dikuatkan kembali oleh Wi-Fi extender-nya. Kemudian kita bicara skalabilitas untuk mensupport ke depannya. Di mana di sini kita bicara wireless network ini, kita butuh modulasinya, selurah konfigurasinya, multiple access-nya, ortho-jono polarisasinya. Jadi, di sini kita bicara bagaimana mengembangkan teknologinya. Tapi, mungkin, oh Pak, itu sudah ada yang ngurusin. Ya, betul, tapi minimal kita harus tahu dulu seperti apa. Contoh, misalkan kalau sekarang sudah bicara 5G, mungkin nanti ke depannya ada 6G, 7G, dan seterusnya. Teknologi yang di-changer mungkin bisa akan berbeda lagi. Karena begitu ngomong 5G, kita sudah tahu seperti apa. Meskipun, mungkin belum semua dari kita pernah mencicipin, atau belum mencicipin dengan baik. Karena apa? Karena dengan 4G pun tidak semua area atau tidak semua daerah support 4G. Contoh, di rumah saya ini kalau sudah ngomong, apa, provider-nya 3 masuk ke rumah itu hilang 4G-nya. Tapi begitu di luar, di depan rumah, 4G-nya masih aktif. Masuk ke rumah 3G, bahkan cenderung 3G-nya pun menghilang. Saya nggak ngerti ini. Memang blank spot-nya seperti apa. Nah, jadi ini beberapa contoh. Kemudian mungkin juga ortogona polarisasinya, karena biasanya di dunia seluler itu bentuknya seperti sarang lebah. Jadi, segi 6 ya. Nah, segi 6 ini, segi 6 ataupun segi 8 ini yang dibuat bukan lingkaran. Karena untuk memastikan, apa namanya, satu BTS dengan BTS yang lain mempunyai, apa namanya, irisan. Oke, kita bicara berikutnya. Kita bicara modulation-nya deh. Silahkan ditonton dulu video ini. What is amplitude modulation, i.e. AM? When the amplitude of high-frequency carrier wave is changed in accordance with the intensity of the signal, this process is called amplitude modulation. In the amplitude modulation, only the amplitude of the carrier wave is changed. The frequency and the phase of the carrier wave remains constant. The first visual shows the principle of amplitude modulation. The diagram also shows the audio-electrical signal of frequency Fs. The second visual shows a carrier wave of constant amplitude with frequency Fc. The third visual is the amplitude modulated wave. It is to be noted that the amplitudes of both positive and negative half cycles of carrier waves are changed in accordance with the signal. Thus, the amplitude of the modulated wave possesses the frequency of audio-signal waves. Explain frequency modulation, i.e. Fm. When the frequency of carrier wave is changed in accordance with the intensity of the signal, this process is called frequency modulation. In frequency modulation, the amplitude and phase of the carrier wave remains constant. Only the frequency of the carrier wave is changed in accordance with the signal. The frequency variation of the carrier wave depends on the instantaneous amplitude of the signal as shown. When the signal voltage is 0 at A, C, E, and G, the carrier frequency is unchanged. When the signal approaches its positive peaks at B and F, the carrier frequency is increased to maximum as shown by closely spaced cycles. The louder signal causes greater frequency change in modulated carrier as indicated by increased bunching and speeding of the waves as compared with relatively weaker signal. The frequency of an FM transmitter without signal input is called the resting frequency or center frequency F0 and this is the allotted frequency of the transmitter. When the signal is applied, the carrier frequency deviates up and down from its resting value F0. The change or shift, either above or below, the resting frequency is called frequency deviation, del F. The total variation in frequency from the lowest to the highest is called carrier swing, CS. Hence, carrier swing is equal to 2 into frequency deviation, so 2 into del F. For the purposes of FM broadcast, it has been internationally agreed to restrict maximum deviation to 75 kHz on each side of the center frequency for sounds of maximum loudness. OF F1 Oke, itu tadi untuk FM modulasi ya. Jadi mungkin kalau saya gantannya sering kita lihat di... Mungkin sudah jarang ya, sudah jarang yang menggunakan radio. karena biasanya lebih banyak yang membuat MP3 tapi yang jelas kalaupun Anda makan FM kelembang FM, berarti akan jauh lebih bersih, jauh lebih jernih akan tetapi jangkauannya tidak sejauh atau sepanjang yang populasi oke, next kita bicara multiple access all of us get excited when we see the symbol we see the symbol but how does it work ever wondered how millions of subscribers are served by telecom operators simultaneously ever wondered how millions of subscribers are served by telecom operators simultaneously hi everyone welcome to the world of long-term evolution today we will show how multiple users access network using multiplexing in the last video we have shown how two signals were combined over a common pathway in duplexing so, what exactly is multiplexing? multiplexing is the process of combining multiple signals and transmitting them over a common channel then what is multiple access? when multiplexing is used to allow multiple users to communicate over a single common channel we call it multiple access in other word, multiple access is nothing but the application of multiplexing so, here's a wifi hotspot sharing its internet connection among multiple users by providing them a frequency block over which they can transmit and receive data the greater the size of this block the greater the size of this block greater is the throughput the greater the size of this block, greater is the throughput telecommunication systems telecommunication systems, which mostly use radio waves as a communication link with end users, have employed several ways to share this resource FDMA which uses frequency division multiplexing, provides chunks of the frequency spectrum to each user for data transmission generally the data is generated at baseband and modulated at varying radio frequencies guard bands are introduced to avoid any interference AMPS or the first generation analog systems used FDMA to provide each user a duplex channel with one-way bandwidth of 30 kHz TDMA which uses time division multiplexing, allows multiple users to share a common frequency band by allocating different time slots thus, in a end channel TDMA, where each channel is given a time slot of 2 seconds, signals coming from each user will be transmitted at intervals of in into 2 seconds this technology was used in the 2G systems like GSM, GPRS and EDGE each user was provided one of 8 TDMA slots in a bandwidth of 200 kHz dynamic resource allocation meant more users could be supported but each channel could support only 8 active users at a time CDMA based on code division multiplexing is a technique in which the data bits are modulated by a high frequency orthogonal sequence of bits such as Walsh codes or pseudo-random codes such as gold codes to spread the signals over a large frequency band multiple such signals from different users are then transmitted over the same frequency band in order to retrieve the signal, receiver must have the same spreading sequence, which is multiplied to this composite signal in a process called de-spreading this makes CDMA very secure and robust it was used in 3GPP2 standards such as CDMA and CDMA evolution data optimized standards wideband CDMA or WCDMA spreads of signals over an even higher bandwidth this was used in the 3G standards of 3GPP from UMTS to HSPA plus where the available bandwidth was 5 MHz compared to 1.25 MHz used in CDMA there are other multiple access techniques like wavelength division multiple access which is used in fiber optics and space division multiple access which refers to spectrum reuse over non overlapping areas as the number of users and their demand started growing, communication networks evolved from 1G to 4G radio part was significantly enhanced from GSM to HSPA plus now, focus was shifted towards better spectral efficiency by using higher modulation order like QPSK, 8PSK, 16COM, 64COM etc. WCDMA improved upon some of the problems of earlier generations like first, low data rates, in GSM, effective bandwidth for a user was only 25 kHz second, congestion at peak hours, as the frequency chunks and time slots were very limited third, resource wastage, resources remained idle when users were inactive fourth, poor spectral efficiency, due to guard bands and guard periods used for avoid interference but, exhaustion of spectrum, need for even higher data rates, and spectral efficiency lead us towards, OFDMA OFDMA comes with several advantages over WCDMA like, bandwidth scalability carrier aggregation, low interseemable interference OFDMA uses orthogonal sub-carriers equally spaced at 15 kHz users are provided a subset of these sub-carriers for data transmission unlike FDMA or TDMA, OFDMA allows the users to access variable bandwidth depending upon the resource availability also since these sub-carriers are orthogonal there are no guard bands between them it was first introduced in Wi-Fi, and subsequently in WiMAX, by IEEE, but as WiMAX lacked backward compatibility and support for mobile wireless at its inception, operators remained stuck with WCDMA this changed with the introduction of LTE, which brought, OFDMA to the forefront of today's mobile networks so, today we showed, what were the different multiple access techniques, that were used in various generations of wireless communication in our next video, we will dive deep into OFDMA and SCFDMA, the two pillars of 4G hope you enjoy the video, don't forget to subscribe to our channel to stay updated, happy learning oke, itu teknologi 4G ya sebenarnya, kita sudah mengalami, kita bicara kedepannya yang 5G nya nah disini, intinya sih, kalau saya mencualangkan kembali, mengenalkan kembali beberapa teknologi sebelumnya, itu seperti apa jadi, bicara wireless teknologi saat ini sudah sangat baik, jadi tidak ada istilah nanti, apa namanya kita terhalang karena pengiriman paket data yang terbatas, nah seperti itu, jadi sekarang sudah harapannya sudah tidak seperti itu, apalagi kalau misalkan dunia medis sudah dikenalkan dengan teknologi 5G mungkin akan lebih disuruh lagi, mengoperasi apa namanya, pasien itu tidak harus ada disitu gitu ya oh, lebih bahaya tuh, ya tapi memang teknologi sudah ke depannya mungkin bisa seperti itu, jadi akan lebih baik lagi ya harapannya ya oke, saya lanjut, tin, nah kemudian case berikutnya adalah bagaimana melakukan integrasi dengan perangkat, apa namanya, infrastructure IT yang ada di sini biasanya kendalanya tidak semua, apa namanya rumah sakit dan sebagainya memiliki perangkat yang sudah baik ataupun sudah canggih ya jadi kita harus tahu dulu sampai sejauh mana, jadi jangan sampai kita ke depannya misalkan kita mau masang sebuah perangkat yang menurut kita canggih ternyata rumah sakitnya bora-bora canggih komputernya juga masih seperti apa gitu ya, terus kemudian begitu ngomong internet, waduh kita gak ada internet pak di sini, wah bahaya ini minimal kita tahu dulu structure IT yang ada di sana seperti apa, terus kemudian bagaimana melakukan komunikasinya ya, contoh di sini misalkan sebuah asma self-monitoring sistem, jadi buat para penderita penyakit asma misalkan di sini kita punya sebuah sistem untuk memonitoring simptom kapan kita biasanya akan terjadi sesak nafas misalkan seperti itu existing networknya seperti apa yang ada di kita, terus kemudian bagaimana kita melakukan analisisnya, nah jadi misalkan kalau sudah seperti ini mungkin gak sistem monitoringnya ini urusannya langsung gak pakai lagi berkomunikasi di rumah tapi langsung komunikasinya dengan BTSnya nah itu contoh paling sederhananya, sehingga misalkan kalau di rumahnya sedang mati lampu tapi lagi asmanya tambuh, nah itu bisa-bisa alatnya berfungsi tapi karena tidak bisa mengirimkan informasi ke pusat ataupun ke rumah sakit maka tidak terjadi kendala apapun jadi kita bisa lihat kira-kira seperti apa, jadi misalkan oh pak monitoring self-monitoring sistemnya ini kita bisa pasang ke perangkat smartphone kita, nah perangkat smartphone kita akan secara otomatis dia tidak hanya berkomunikasi dengan wifi yang ada di rumah misalkan tapi juga dia bisa langsung berkomunikasi dengan BTS terdekat karena menggunakan provider seluler tertentu misalkan seperti itu, tidak salah satu solusi untuk bagaimana integrasi antara sebuah sistem yang terjadi atau yang saat ini umumnya ada dan kita tingkatkan atau kita migrasikan menjadi lebih baik, kebayang ya usahakan kita punya perangkat semula tidak hanya berkomunikasinya menggunakan kita dikenali apa namanya yang ada di bahan kita, terus kemudian bagaimana kita laktak integrasinya supaya dia bisa langsung komunikasi dengan BTS misalkan tadi, jadi bisa apa namanya jika ada kendala dari sistem jaringan internet yang ada di rumah, dia bisa langsung dikandung informasi atau datanya ke pihak yang lebih atau yang bisa membuat aksi lebih lanjut karena biasanya OVA berarti kan harus dipasang lagi modul tambahan dan sebagainya ya mungkin bisa dipasang modul tambahan atau dipasang sebuah aplikasi baru juga bikin aplikasi yang men-support dua modul komunikasi tadi oke kemudian bicara middleware nya sama database nya juga ini juga tadi sudah saya sedikit bahas misalkan kita bicara bagaimana komunikasi yang diperlukan terus kemudian bagaimana penyimpanan datanya jika seandainya komunikasi yang terjadi di apa namanya apa namanya bisa disimpan terlebih dahulu kemudian baru begitu ada komunikasi internet baru akan kita kirimkan tapi gimana kalau ceritanya terjadi pada saat penyimpanan data terjadi emergensi ini juga harus kita pikirkan nih jadi yang saya bilang di awal future nya ini bisa banyak pada saat tidak dapat komunikasi internet dan terjadi case-case tertentu nah gimana nih ya mungkin mungkin ekonismenya bisa kita tambahkan lagi ya jangan tergantung internet juga kita bisa minimal short messaging misalkan sms saat ini sms dengan teknologi internet yang ada ya gunakan sinyal gprs pun sms nya kita nyampe gitu tapi hanya mungkin komunikasi yang diperlukan ataupun apa namanya data yang dikirimkan mungkin tidak sebanyak apa namanya jika menggunakan fasilitas internet gitu ya tapi minimal dengan teknologi sms kita bisa mengirimkan short message seakan emergency mohon dibantu nah kepikiran gak bahwa kita ngirim sms itu isinya adalah hanya urgent terus kemudian isinya adalah koordinat longitude latitude kita berada kan belum kepikiran tuh ya kalau sudah kepikiran seperti itu artinya ini berarti orang dalam emergency dan tidak menerima sinyal internet yang baik sehingga informasinya dia mengirimkan melalui sms dan sms nya sudah disertai informasi dia lokasi berada dan urgentnya seperti apa mungkin bisa lebih di detail nah kemudian bicaranya juga dengan IT server dan solution provider nya kadang-kadang ada beberapa provider juga yang mungkin belum 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 aware ya dengan beberapa fitur ini jadi kita harus bisa memastikan provider tertentu dia nanti support support untuk berbagai hal yang kita perlukan tadi atau copying emerging teknologi atau ya kita informasikan bahwa saya butuhnya datanya komunikasinya seperti itu dan sebagainya reliability dan reliability nya seperti apa keandalanya perlu kita jamin keberadanya kalau sudah ngomong masalah internet komunikasi dengan provider pasti nanti ada hal-hal tertentu yang di luar apa namanya kemampuan dari manusia maksudkan jadi misalnya jaminan dari provider nya seperti apa contoh paling sepele kalau misalkan yang biasa menggunakan frekuensi radio begitu hujan ini sinyalnya agar-agar aneh nih gitu ya sinyalnya kadang-kadang nyampe kadang-kadang enggak jadi urutannya faktor cuaca, faktor alam sesuatunya terus kita apa namanya pastikan keberhasilan dari komunikasi nya oke itu saja untuk hari ini kira-kira apakah ada pertanyaan saya bakal ini silahkan silahkan kami persilahkan ayo oke kita masuk ke narsis mode ayo silahkan diaktifkan kameranya kita narsis bareng dulu untuk bukti laporan perkuliahan ya yuk wah pada bobo semua nih gaya-gaya nih nyariin kamera waw karena sedang ntar pak kamera pak hihihi lagi padang gila gila tuh kan tuh cek-ucek mata hehehe 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 yang hilang bandwidthnya hilang seru semua oke 123 oke so kalau ada pertanyaan ini question so far hehehe untuk UTS mayoritas bagus cuma ya tadi saya bilang ada beberapa yang saya bingung tidak mengerjakan atau memang bingung ngerjainya apa ya kalau saya sih biasanya saya lihat effortnya dulu eh bikin sampai sejauh mana gitu ya walaupun gak ngerti dengan persoalan yang ditanyakan ya anda anda tuangkan aja yang anda tangkap seperti apa harusnya begitu dong jangan jangan dibelengkan itu itu sesuatu yang apa namanya salah kalau kata saya karena nanti di dunia kerja anda gak mungkin kan disuruh sama pimpinan terus anda tidak mengerjakan ini mah anda kerjakan dulu perkara salah atau bener itu nomor 2 oke jadi eh saran saya nah buat kalian kalau pun ada soal yang tidak bisa dikerjakan ya anda jawab dulu semampu anda atau se apa ya kalau anda tidak mengerti pertanyaannya ya anda jawab karena anda mengertinya seperti ini itu saran saya ya maaf kalau ada yang lembar jawabannya diposongkan kan saya dingin harus kasih seperti apa kalau yang tidak kosong kalaupun ada yang nggak nyambung pun kalau saya langsung set introspeksi diri ini memang pertanyaan saya yang pertanyaan di soal yang gak ngerti atau memang anaknya yang gak ngerti nah kan seperti itu tapi memang ada effortnya ya oke saya akan hargai dia menceritakan tentang apa dan bagaimana gitu ya oke baik kalau gitu kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya bisa akhiri pertemuan hari ini kita bisa ketemu lagi Insyaallah di depan oh iya libur apa namanya libur lebaran dari tanggal berapa tanggal berapa kalau info in dong di chat mungkin ada yang bisa bantu biar saya tahu kapan kita libur apa namanya libur lebaran dan kemudian kapan kita masuk lagi yang bisa bantu tolong di chat saja saya nggak tahu nih takutnya minggu depan udah libur gitu kan ada yang tahu jadwal atau ada yang bisa share ini ya apa namanya file file pengumuman libur mungkin libur lebarannya tidak ada yang tahu atau masih gelap juga ya sudah deh kalau gitu nggak apa-apa oke baik kalau gitu terima kasih atas kehadirannya hari ini dan Insyaallah kita ketemu lagi di lain kesempatan di materi berbeda terus kemudian kemarin saya juga sudah berikan apa namanya gambaran ya untuk tugas besarnya seperti apa dan mudah-mudahan tim dibentuk kemarin sudah punya gambaran juga kira-kira mau lanjutkan tugas besarnya dalam bentuk apa namanya real device nya seperti apa baik kalau tidak ada pertanyaan atau mungkin nanti ada pertanyaan bisa apa namanya bisa disampaikan di grup ya untuk yang tugas besar mungkin kalau gitu kelas hari ini saya cukupkan sampai sekian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kehadirannya sampai ketemu lagi di lain kesempatan terima kasih terima kasih banyak terima kasih sampai ketemu akhir itu tidak trust karena